Intro Halo Sassel Lovers, siapa nih disini yang mau buat soft cookies sendiri di rumah? Meskipun keliatannya mudah, tapi ada beberapa trik yang harus diperhatikan di Sassel Lovers agar soft cookies buatan Sassel Lovers itu gak kalah enak sama buatan toko kue. Penasaran apa aja tipsnya? Yuk langsung aja kita simak video berikut ini. Yang pertama, gunakan margarin dalam jumlah banyak. Untuk mendapatkan tekstur soft cookies yang lembut dan meleleh pada bagian tengahnya, tentunya kita harus membuat adonan yang agak lembek Sassel Lovers. Karena itulah penggunaan margarin dalam jumlah yang banyak sangat disarankan. Atau untuk kasih lang lebih enak lagi, kalian bisa mengkombinasikannya dengan butter. Penggunaan margarin yang banyak ini bertujuan untuk membuat adonan lumer saat dipanggang. Inilah yang membedakan soft cookies dengan kue kering biasa. Yang kedua, pilih jenis gula yang tepat. Untuk membuat soft cookies yang enak, Sassel Lovers menyarankan menggunakan brown sugar. Hal ini karena brown sugar memiliki aroma yang lebih wangi dan rasa yang khas, sehingga bisa membuat soft cookies-mu makin enak tentunya. Pastikan juga Sassel Lovers mengonsok brown sugar ini dengan mentega supaya lebih merata dan tercampur. Yang ketiga, gunakan tepung terigu protein sedang. Biasanya untuk membuat kue kering, kita menggunakan tepung terigu protein sedang, Sassel Lovers. Begitu pula dengan pembuatan soft cookies ini. Hanya saja sebaiknya Sassel Lovers memperhatikan takaran tepung terigunya. Untuk menghasilkan soft cookies, penggunaan tepung terigu tidak boleh terlalu banyak. Karena jika terlalu banyak, text to cookies pun akan keras. Pastinya juga Sassel Lovers menggunakan tepung terigu yang baru ya, bukan yang sudah mendekati tanggal kadar luar sana. Yang keempat, pastikan ukuran soft cookies pas. Karena soft cookies termasuk jenis kue yang akan mengembang, maka sebaiknya Sassel Lovers jangan terlalu besar atau terlalu banyak meletakkan di loyang. Gunakanlah scoop ice cream untuk menghasilkan soft cookies yang sama besarnya dan takarannya pas. Jangan lupa untuk mengatur jarak antara adonan yang agak jauh, supaya cookies tidak menempel satu dengan yang lainnya. Itu tadi beberapa tips seputar soft cookies. Semoga tipsnya membantu dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Kanal Youtube saya jangan sedap. Sampai bertemu di tips-tips lainnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax